ini mengharami PCL sudah berapa tahun? 7 tahun bagus itu MRI untuk muskuloskeletalnya sudah tahu ahlinya ya sekarang ini ahlinya ini ada tuan tapi sudah ringan ya ringan dibandingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Arief Setiawan MCO Masas Cedera Olahraga kali ini MCO dapat pasien dari Bandung ini dengan mas siapa? Mas Adi Mas Adi ini mengalami ciri-ciri bukan ciri-ciri ini dari kelihatan ini mengalami PCL sudah MRE ya? sudah MRE hasilnya total PCL tidak 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 parsial ruptur 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 itu terkoyak inilah contohnya ini sudah dari bentuk anatomisnya strukturnya sudah berbeda ini ini di cekungan coba yang itu ini kan beda nah ini beda ini 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 ya ini 200 set ini 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 kakinya bisa gerai sendiri enggak? nah ini bisa gerai sendiri ini adalah yang namanya Cedera PCL ini suuuu lupa saja cet cet ini ini ACL ini ini PCLnya ini hasilnya aman tapi PCLnya nih tidak aman ini PCL sudah positif dengan hasil dengan hasil MRN-nya mengatakan ruptur total total PCL ACL aman MCL MCL aman LCL aman PCL aman minuskus ada ini apa namanya OA minuskus ya jadi ada jadi sudah ini sudah lama ini sudah berapa tahun 7 tahun ini sakit hilang sakit hilang gitu loh hati-hati dengan 3L lari lompat loncat lari lompat loncat gara itu ini ini ibaratnya mobil itu bonjour ini sudah kena tidak ada seperempatnya ini kita akan rilis ototnya ini ini beda dengan ini ini lembek sekali ini beda iya kan nah ini rilis oh karena ini belum sudah rilis sudah dibijit belum sudah dibijit belum saya tiap sebulan sekali pasti refleksi massage massage ya yang timbul begitu massage enak timbul lagi terus nanti buat aktivitas aktivitas ya iya aktivitas hadirannya apa saya di rumah sakit rumah sakit oh ini medis juga nih ya di radiologi radiologi ya jadi hati-hati dengan aktivitas berdiri lama naik turun tangga itu itu kan betul halo fasnya berapa tau fas gak fasannya ya fas fas itu visual analisical untuk mengukur rasa nyeri 0 sampai 10 berapa ini 8 9 8 9 10 10 ini berapa ini 10 fasnya 10 fas itu adalah untuk mengukur tingkat nyeri persepsi nah kita akan rilis ototnya ini saya sudah tahu kan kalau sudah PCL putus bisa nyambung bisa nyambung gak jadi sudarana nah ini kesini kita merilis ototnya aja kan inilah mengalami namanya spasm 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 ototnya ini 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 lu betul kan ini itu rasanya itu panas perih pedas ya seru panas 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 ini enak sekali ini enak sekali ini enak seru ini ada besinya gak ada pusing kalau pusing bilang kalau gak kuat bilang jadi inilah orang-orang yang sakit itu seperti ini rasanya seperti ini ya jadi harus memaklumi oh ya memang sakit gitu ya tapi ini harus dilalui 5 menit ya 5 menit 5 menit masih tertarik sini dimana youtube ya youtube itu tertarik youtube saya itu apanya kok memutuskan ke pak arif mco ada ini kan apa namanya banyak sebelah banyak sebelah saya lihat ngikutin youtube terus oh ini masih sebelah ya iya oh iya terus pemain bola juga saya ikutin terus hampir 3 bulan saya ikutin 2 bulan saya install aplikasi baru bisa 2 bulan saya kesini asik ya sekarang di asiknya youtube saya itu dimana awalnya sakitnya gini mungkin satu gak percaya saya ikutin 10 segala macemnya ternyata baru ya aman ya pusing gak gak udah keringin dulu kalau dibijin itu cuma gak lantai kayak tidur saya tidur-tidur supaya enak halo komunikasi loh ya jangan diem ini sudah berkurang sakitnya ini halo sakit kah ini mas siapa tanda namanya adi mas adi ini selama 7 tahun mengalami kekakuan otot ini disilahnya apa ya ditandai sakit hilang sakit hilang itu kan sakit hilang itu habis di masas saja iya karena masasnya tidak seperti ini sama masasnya seperti ini tidak masasnya gimana ini tapi beda dengan sakitnya ini sakit sekali ini enak ini sakit oke rilak ya tadi fastnya bilangnya 10 ya masih ingat 10 ini berapa sekarang kelasnya 6 masih 6 jadi turun berapa ini 24 8 10 ya tadi ya relax aja relax aman saudara-saudara ini mas adi ini salah satu perawat ya perawat atau eh radiografer radiografer radiologi CD scan ini supaya duduk dulu supaya disini tahu saya mungkin akhirnya apa bedanya ronsen mre usg sama CD scan oke untuk ronsen itu hanya dua dimensi untuk tulang saja untuk ronsen itu hanya dua dimensi untuk tulang saja untuk ronsen itu untuk jaringan badan berjaringan organ organ lubang tubuh untuk usg itu urtasun 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 grafer itu untuk usg abdomen atau otot skala matur yang terbagus itu MRI untuk muskuloskeletalnya jadi saya tegaskan ronsen itu untuk mengetahui bagian yang keras tulang tidak bisa misalkan ligamen putus dari ronsen tidak bisa melalui dengan MRI ini tadi CT scan belum CT scan itu apa CT scan itu untuk apabila ada kelainan organ abdomen segala macamnya terus CT scan bisa juga untuk jantung jantung otak otak kemudian untuk arteri arteri ya punggul darah punggul darah kalau CT scan kardia kan bisa untuk coronaryan jantung ya jadi kalau usg itu untuk jaringan yang lunak adakah benda-benda asing itu kan ya jadi jaringan asing disitu itu usg tumor tumor itu usg tapi untuk muskuloskeletal MRI itu MRI yaitu muskuloskeletal itu kaitan dengan muskuler nah itu tulang ligamen tendon nah itu untuk mengetahui dengan MRI ini sudah sakit ini halo 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 tadi 6 sekarang berapa sekarang 5 oh 5 sudah 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 sakit ini sakit banget sudah beda agak beda 10 menit ini paling banyak ini sekarang kita juga edukasi bagi teman-teman kaitan dengan apa itu MRI ini luar biasa nah sekarang bagian ronde dua nah ini sekarang ini lihat kakinya tadi panjang sebelah oke sekarang tengkurup bagus ini kelihatan sekali ini ini hampir berapa cm 2 cm 2 cm ini kelihatan sekali oke ini apalagi mas ya ini ini sakit sekali halo berapa sekarang berapa ini 10 10 10 ya ini 10 ini sampai karena yang namanya persepsi sampai gak bisa diem itu menyeruinya luar biasa nih soalnya cuma gini aja berapa nih 10 10 lagi ya 10 lagi ya aman ya tapi ya ini ada besinya gak kan ya kaki-kaki ya oh halo berapa skor ayo kakinya gini mas adi siap aman dilek berapa ini oke kalau ini berapa ini berapa 10 ini 10 ini berapa skor halo skornya berapa kalau berkurang masih 7 masih 7 ya indikator 7 itu bagaimana ini ini sudah gak apa-apa ini kalau saya ini sekarang gak ada bahasa tubuh jadi sudah di bawah 6 tapi persepsi orang itu kan beda-beda namanya fast jadi untuk mengukur nyeri itu dengan fast fast itu adalah visual analog skull nilainya 0 sampai 10 ini berapa nih 5 tadi 7 ini 5 oke sekarang kita akan reposisi ya oke kita reposisi ya coba ini di digus dulu oke 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 coba kita akan tes yuk di posisi tulang pegangnya atau panggulnya karena ini ada 2 cm ya oke relax ya ini sudah gak sakit ya aman ya oke ini ya ini jauh sekali ini apakah ini panggulnya atau ada yang lain kita belum tahu karena ini habis operasi juga ya takutnya ini pas dipotong bisa jadi oke set oke 1 2 3 oke oke yes jangan tidak tidak relax 1 pelan pelan 1 2 klik oke yes oke wah ini masih ada ya ini masih ada ini tapi sudah ini sudah apa namanya berkurang dari tadi sekarang dari posisi ini patahnya dikurangi gak tulangnya tadi letak aja ya remok patahnya oh 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 gitu jadi ada pengurangan gak oke coba ya ini saya tarik gak apa-apa ya oke siap oke rilek aja rilek 1 2 oke oke sudah ini ini sudah ada penambahan karena ini ada bekas operasi kemungkinan ini dari yang pertama ini sudah beda tadi kan jauh sekali ini tinggal sedikit ya ini tinggal satu tadi kan dua jari ini sudah satu jari karena ini ada mas Adi ini ada ini habis operasi ini kemungkinan ada pengurangan di tulangnya juga karena ini ini ada ini juga ini operasi ini nah ini nah ini ini juga ini juga jadi ini tidak semua misalkan harus sama tidak tapi kita lihat ini ternyata habis operasi kemungkinan dulu seperti ini tulangnya nah kembali ini tidak sempurna ya mungkin ada pengurangan sekarang cek jalan cek jalan ya lebih ringan ringan ya ya karena ini panjang sebelah nanti ditambah solnya ya jangan sampai nanti masuk-masuk terus ini ya ini karena sudah jalannya sudah tempang ya itu jadi ini permasalahannya ada pengurangan di tulang tadi pada saat operasi itu karena ini dulu tidak retak tapi kan melinsin nyelip nyelip kan gitu jadi kalau nyelip kemungkinan ada pengurangan di panjang tulangnya itu nah judul dulu ya jadi sekali lagi bagi teman-teman semua tidak semua harus wah harus bisa enggak tapi kita lihat historinya ini 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 ada ya tapi sudah ringan ya ringan ya enggak sakit lagi tadi ini sakit ini sudah beda 10 tadi kan ini tadi 10 ini berapa bawah 5 kan wah jadi itu sekali lagi jadi kita ketahui dulu ini mas Adi itu mengalami PCL ruptur total jadi ruptur terkoyak sudah rusak jadi serabut-serabut sudah rusak jadi sudah total jadi ini sudah ranah medis jadi tentunya mau enggak mau konsultasi ke medis jalan terbaiknya bagaimana kalau enggak operasi ya hindari 3L tadi jaga berat badan jangan sampai nambah aktivitas olahraga yang berat stop sudah karena olahraga yang dipaksa dengan kondisi seperti ini ini akan memperburuk ini juga kena mungkin itu yang bersama mereka udah-udah ini bisa memberi informasi pada teman-teman semua terima kasih mantap terima kasih terima kasih terima kasih